Pertama, langsung aja saya akan menuju ke vaksinasi, program vaksinasi. Tolong dilihat betul angka-angkanya, karena yang saya lihat data yang masuk, baik itu berupa vaksin jadi maupun bug, itu yang sudah masuk ke negara kita sudah Rp137 juta. Padahal yang sudah disuntikkan dalam vaksinasi itu kurang lebih Rp54 juta. Artinya, stok yang ada baik mungkin di Bio Farma maupun di Kementerian Kesehatan atau mungkin di Provinsi, di Kabupaten, di Kota, di Rumah Sakit, di puskesmas terlalu besar. Oleh sebab itu, saya minta Bapak Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah tidak ada stok untuk vaksin. Artinya dikirim langsung habiskan, kirim, habiskan, kirim, habiskan. Karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya. Dan terbukti, dua atau tiga hari yang lalu, kita sehari bisa menyuntikkan Rp2,3 juta. Saya yakin Rp5 juta itu bisa. Sekali lagi, tidak usah ada stok. Stoknya itu yang adanya di Bio Farma, yang lain-lain cepat habisin, cepat habisin. Sehingga ada kecepatan. Karena kunci, salah satu kunci kita menyelesaikan masalah ini adalah kecepatan vaksinasi. Ini sesuai yang juga disampaikan oleh Dirjen WHO. Mengenai vaksinasi juga, seperti yang saya lihat kemarin, yang dilakukan oleh BIN, vaksinasi door-to-door itu, ini saya kira diteruskan. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan provinsi mana, wilayah mana yang didahulukan. Saya melihat angka-angka Jakarta dan Bali. Kemarin memang ingin kita dahulukan. Bali sudah 81 persen dosis yang telah disuntikkan. DKI sudah 72 persen. Ini saya kira Agustus sudah akan selesai masuk ke herd immunity. Kemudian, provinsi mana yang sekarang harus kita fokuskan? Menurut saya tiga, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Karena ini baru 12 persen, Jawa Barat 12 persen, Jateng 14 persen, Banten 14 persen. Sehingga Jawa segera masuk ke herd immunity. Kita harapkan di bulan Agustus akhir atau paling lambat pertengahan September. Tapi kalau kita program tanpa stok tadi berjalan, saya kira ini Agustus bisa selesai. Jawa Barat 12 persen. 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 Jawa Barat 12 persen.